Fungsi di atas akan mengecek isi dari list buku. Jika isinya kosong maka tampilkan. Contoh program dengan fungsi biaklah, sekarang tiba saatnya kita membuat program, silahkan buat file baru bernama program garis bawah fungsi .py, lalu kita mulai tulis kodenya. Pertama kita buat sebuah variable global berupa list untuk menampung judul-judul buku. Nanti program ini akan mampu melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Maka kita membutuhkan fungsi-fungsi berikut, show garis bawah data untuk menampilkan data dari list buku, insert garis bawah data untuk menambahkan data ke list buku, edit garis bawah data untuk mengedit data di list buku, delete garis bawah data untuk menghapus data dari list buku, dari list buku, mari kita buat semuanya, dimulai dari fungsi show garis bawah data. Fungsi di atas akan mengecek isi dari list buku. Jika isinya kosong maka tampilkan, belum ada data, namun, apabila ada isinya, maka tampilkan semua isinya dengan perulangan, selanjutnya membuat fungsi insert garis bawah data. Fungsi di atas akan mengambil input dari user kemudian diisi ke dalam list buku dengan fungsi append, fungsi append adalah fungsi untuk menambahkan item di akhir list, selain append ada juga prepend. Namun, untuk kasus ini, kita pakai append. Saja, penjelasan lengkap tentang append, dan prepend, bisa tonton pada video struktur data list pada Python. Selanjutnya membuat fungsi edit garis bawah data. Fungsi di atas akan menampilkan isi dari list buku dengan memanggil fungsi show garis bawah data di dalamnya. Setelah itu, kita meminta user untuk menginputkan ID atau nomer indeks buku yang akan diedit, lalu kita lakukan pengecekan, jika ID yang diinputkan melebihi dari isi list buku, indeks lebih besar dari len, buku, maka tampilkan pesan ID salah. Namun, apabila tidak melebihi dari isi buku, maka ambil input untuk judul baru dan simpan sesuai itnya. Selanjutnya membuat fungsi delete garis bawah data. Hampir sama dengan fungsi edit garis bawah data. Fungsi delete garis bawah data juga harus menampilkan isi list buku dan mengambil ID yang akan dihapus. Kita dapat menghapus item pada list dengan fungsi remove, apakah sudah selesai, belum, masih ada dua fungsi lagi yang kita butuhkan. Fungsi untuk menampilkan menu fungsi untuk keluar, sudah ada di Python, exit, oke, mari kita buat. Fungsi di atas akan menampilkan menu dari 1 sampai 5, lalu memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat berdasarkan menu yang dipilih. Terakhir, kita harus membuat main loop programnya. Program akan mengulang terus-menerus sampai fungsi exit di eksekusi, if garis bawah-garis bawah name garis bawah-garis bawah sama dengan-sama dengan, garis bawah-garis bawah main garis bawah-garis bawah, adalah blok main di Python. Sebenarnya tanpa ini, programnya sudah bisa dijalankan, tapi biar cakep, kita tambahkan saja, sehingga kode lengkapnya akan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Apa selanjutnya, kita sudah belajar hal-hal dasar tentang fungsi di Python. Sebenarnya masih banyak yang harus kita coba, selanjutnya coba pelajari tentang, kelas dan pemrograman berorientasikan objek, OOP, di Python. Cara menggunakan dan membuat modul Python-Python dan MiSekil, membuat program krut baka tulis file di Python. Cara membaca dan parsing JSON di Python. Cara membaca dan parsing XML di Python. Atau lihat daftar lengkap tutorial Python. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!